Makin genting dua kapal Cina serang kapal Vietnam di Laut Cina Selatan Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan dua kapal Tiongkok menyerang sebuah kapal nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan dan menyita hasil tangkapan dan peralatannya. Melansir media Jepang NHK, Kementerian mengatakan pada hari Minggu bahwa insiden itu terjadi di dekat Kepulauan Parasel Rabu lalu. Menurut laporan NHK, Cina mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Parasel. Pihak lain seperti Vietnam juga menegaskan kedaulatan atas pulau-pulau itu. Kementerian Luar Negeri mengatakan Vietnam meminta Cina untuk menyelidiki masalah ini karena kapal itu bisa tenggelam. Pada bulan April, Vietnam memprotes ke Tiongkok atas insiden lain. Sebuah kapal nelayan Vietnam ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal penyintai maritim di Tiongkok di dekat Kepulauan Parasel. Vietnam juga mengeluarkan pernyataan akhir bulan ini yang memprotes pengumuman bahwa mereka telah mendirikan dua distrik administratif baru di Laut Cina Selatan. Satu di Kepulauan Parasel dan yang lainnya di Kepulauan Spratly. Cina, Vietnam dan pihak lain juga mengklaim Kepulauan Spratly. Sebelumnya, Reuters memberitakan bahwa Mahkamah Agung Filipina memerintahkan pemerintah dan badan-badan keamanan pada hari Jumat untuk melindungi lingkungan di sejumlah wilayah yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Pemerintah ini merupakan tidak lanjut dari keluhan nelayan mengenai tindak melangnai tidak adanya tindakan pemerintah terhadap kegiatan ilegal Tiongkok. Melansir Reuters, Mahkamah Agung Filipina mengatakan telah mengeluarkan surat pemerintah yang menginstriksusikan kepada para kepala kementerian utama, penjaga pantai, angkatan laut, dan polisi untuk menegakkan konvensi internasional dan hukum domestik untuk melindungi terumbu karang dan kehidupan laut di zona ekonomi eksklusif atau EES, 200 mil laut Filipina. Pemerintah tersebut merupakan tantangan langkah yang dilakukan oleh MA terhadap apa yang dikatakan oleh para kritikus sebagai kepasrahan diri Presiden Rodrigo Duterte pada ekspansionisme dan militarisasi Cina di Laut Cina Selatan sebagai imbalan atas insentif ekonomi yang belum terjadi. Pengadilan menanggapi sebuah petisi oleh komunitas nelayan dari dua provinsi yang menuduh bahwa pembangunan pulau oleh negara Tiongkok dan praktik penangkapan ikan Cina merupakan pelanggaran terhadap putusan tahun 2016 oleh pengadilan arbitrasi permanen dan dalam-dalam kasus yang diajukan dan dimenangkan oleh Filipina. Duterte telah dituduh menyanyiakan keuntungan dari keputusan penting itu dengan menyerah pada tuntutan strategis Cina dengan harapan mendapatkan miliaran dolar pinjaman dan investasi. Perintah Jumat oleh Mahkamah Agung mencakup tiga wilayah yang disengketakan Soal Scarborough, Soal Thomas II yang diduduki Filipina, dan Karang Mischief, salah satu dari tiga karang yang telah dikonversi oleh Tiongkok menjadi pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan radar, bunker, dan rudal permukaan ke udara. Terima kasih telah menonton!